Hai nakama One Piece gimana petualangan kalian sebelum kita melanjutkan petualangannya jangan lupa kasih dukungan like comment dan subscribe Terima kasih dan selamat berlayar sosok Green Bull alias Aramaki masih kembali menjadi misteri meskipun dia sudah kembali muncul dalam cerita di seri One Piece seperti yang kita ketahui Green Bull merupakan salah satu karakter yang banyak para fans nantikan kemunculannya setelah pertama kali muncul di atrevely mereka semua penasaran dengan sosoknya terutama mengenai kekuatan yang dia miliki Green Bull sebelumnya mengaku bahwa dia belum pernah makan apapun dalam tiga tahun belakangan menurutnya hal itu merupakan sesuatu yang melelahkan hal ini pun membuat para fans penasaran dengan kekuatannya di sisi lain ini juga menjadi dasar dari berbagai spekulasi tentang Green Bull mana salah satunya menyebutkan bahwa dia adalah pengguna buah iblis banyak orang yang kemudian menerka nerka buah iblis apa yang mungkin menjadi milik Green Bull namun kejutan kemudian muncul di chapter 1043 dan 1044 kemarin Green Bull nampak pergi menuju Wano saat negara tersebut sedang merayakan kemenangan mereka atas Kaido dan Orochi yang menarik adalah Green Bull muncul terbang menggunakan tanaman menuju Wano kemudian di chapter selanjutnya nampak Green Bull bertarung menghabisi semua orang yang ada di penjara Udon dan seluruh Onigashima dan dia pun nampak menghabisi seluruh petinggi kelompok bajak laut bis dengan menggunakan kekuatannya juga nampak bagaimana Green Bull berhasil membangun atau menumbuhkan tanaman di wilayah yang dia lewati pembuna buah iblis Logia berbicara mengenai kekuatan buah iblis Aramaki sayangnya belum ada informasi nama dari buah iblis tersebut meskipun begitu banyak dari para fans berteori bahwa buah iblis Aramaki berjenis paramecia yang membuatnya bisa menumbuhkan tanaman dan juga menggunakan energi milik orang lain meskipun cukup masuk akal namun ada juga spekulasi lainnya terkait hal ini terdapat penjelasan bahwa ada kemungkinan jika buah iblis milik Green Bull ini bukanlah berjenis paramecia seperti yang banyak orang perkirakan buah iblis milik Green Bull alias Aramaki adalah berjenis Logia dan ternyata spekulasi ini terbukti benar berdasarkan dari bocoran yang mulai beredar di jagad internet bocoran ini bahkan sudah terkonfirmasi oleh sumber yang bisa dipertanggung jawabkan dalam salah satu poin bocoran yang beredar di internet menyebutkan bahwa memang Aramaki atau Green Bull merupakan pembuna buah iblis Logia sayangnya dalam bocoran tersebut tidak ada penjelasan nama dari buah iblisnya meskipun begitu mungkin nama buah iblisnya ada kaitannya dengan nama tanaman atau jenis tanaman buah iblis yang Aramaki konsumsi kemungkinan bernama Udo Udonomi atau Woodwardy Fruit Aramaki kemungkinan sudah berhasil membangkitkan kekuatan buah iblis tersebut sehingga dia bukan hanya bisa membangkitkan satu jenis tanaman saja yang melainkan juga bisa menumbuhkan tanaman jenis lainnya terdapat beberapa bukti nyata juga bagaimana buah iblis Aramaki adalah Logia misalnya nampak pada bagian jarinya memiliki bentuk seperti akar sebuah pohon kemudian bagaimana wilayah Udon dan wilayah lainnya yang tadinya girsang tiba-tiba berubah menjadi hijau dan penuh dengan tanaman hal tersebut merupakan wujud dari awakening buah iblis berjenis Logia dan ternyata spekulasi tersebut terbukti benar kita nantikan saja informasi lainnya tentang chapter selanjutnya Terima kasih telah menonton jangan lupa tinggalkan like comment dan subscribe Terima kasih telah menonton